Viral di media sosial, seekor sapi dicuri dan dimasukkan ke dalam mobil jenis minibus dengan nomor polisi 1566FG. Peristiwa ini terjadi di kota metro Provinsi Lampung pada Rabu malam 13 Oktober lalu, dan dilakukan oleh dua orang pelaku yang merupakan seorang bapak dan anak. Saat menjalankan aksinya, kedua pelaku berinisial SP dan ZD nekat, mencuri sapi milik warga di kawasan Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Namun saat hendak kabur, mobil yang digunakan untuk mengangkut sapi ini terperosok ke solokan tepi jalan, dan membuat warga berhasil menangkapnya. Namun sayang saat hendak diamankan, satu pelaku berinisial SP yang merupakan seorang bapak berhasil melarikan diri. Kopi malik sapi. Terdiri dari dua orang, adalah ayah dan anak. Ayahnya langsung kabur, itu juga dilakukan pengejaran sampai ke arah Pekalongan, Lampung Tibur. Sementara sang anak langsung dipegang pada saat itu, dan tidak melakukan perlawanan, diamankan oleh take-up kita. Saat itu juga, ketika dibuka, mobil memang berisi sapi yang dicuri. Kemudian kita amankan, langsung ke kores, sementara sebagian anggota melakukan pengejaran terhadap ayah daripada pelaku yang sudah kita tangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan maksimal tujuh tahun penjara. Sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang berhasil kabur. Romafia Idam, Kompas TV, Lampung.